Pemirsa warga kembali membongkar separator rekayasa lalu lintas di perempatan Mampang, Jakarta Selatan. Warga marah lantaran rekayasa tersebut justru menyebabkan kemacetan yang cukup parah. Warga Mampang beramai-ramai membongkar separator rekayasa lalu lintas yang dipasang dinas perhubungan. Separator tersebut dianggap menyulitkan warga yang ingin melintas di perempatan buncit ke arah Duren 3, Mampang, Jakarta Selatan. Akhirnya warga secara bergotong royong memindahkan separator pembatas yang dipasang dinas perhubungan Sabtu Dinihari. Sementara sebelumnya pada siang hari warga juga sempat membongkar separator. Tetapi sejumlah tim gabungan dari Sudin Hub Jakarta Selatan serta Sudin Hub Jakarta Pusat didampingi ke Polisian Jakarta Selatan memperbaiki separator jalan yang dirusak warga. Tadi malam tepannya jam 11.00 atau 12.00 dilakukan penutupan. Namun di luar dugaan masyarakat beralasan tidak ada sosialisasi dan sebagainya. Karena mereka di luar daripada pengetahuan kami mereka melakukan merobohkan beberapa barier. Satu Pak, Orjen, tadi pagi wilayah saya kebakaran. Nah itu saya kontak HT, pemadam Damkar Mampang. Saya lewat HT, dia sudah di pertigaan sini Pak, perempatan sini. Pak, saya nggak bisa belok kanan karena terhalang beton separator baswai. Akhirnya muter sana Pak. Kalau ini sampai tadi langsung belok Pak, tidak akan ada korban jiwa. Rumah pun terselamatkan semuanya. Pihak kepolisian dan Sudin Huk akan kembali mengevaluasi kebijakan yang akan diambil untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di beberapa persimpangan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ainews, Moporkan.